oh pernah aku udah tawar itu 12 juta wuhh hanya satu jenis tanah? iya satu jam satu jam doang satu jam aku suka cowo bertato wah aku ini udah suka cowo yang bertatoan disini ini lebih keren aja kayak lebih pulang gitu kayak lebih menantang aja gitu loh lebih nafsirin lah iya lebih nafsirin thanks sorry selamat menikmati kasih bapak ngapain sih pak ini tuh gembira gi iya oh oh kok 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 di kamar banget pak iya dong kan kita gak punya duit gi dan ada senap pati gak bisa terus kek lama berhenti iklan gi bisa amt awam nih iklan nih di atukan premium nih gua akunya masih yang basic lu masih iya kayak gua dong apa tuh udah bukan premium lah gi apa tuh ultimate pak wow bedanya apa tuh gi kalo premium kan cuman apa iya gak ada iklan kalo yang ultimate sampe orangnya keliatan langsung kok bisa gak percaya hmm coba coba ya bentar ya lagu apa dj dj dong ada satu dj yang gua lagi suka banget temerin apa tuh nih ya coba iya selesai permain ke di pintunya gah gitu iya akhirnya langsung dateng keren 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 banget nreck keren wow terus dateng ingin hyper ini di titri nu main Hai benar-benar ini lo kan saya mau menanggung ya Pak Berencara berbentuk Lupa ya kan perbaik dia kamu siapa? Aku si Gibrant oh Gibrant Kenal enggak nama isiapa? Oh ini dengan ngijik? Ini dia Pak langsung nongal Kamu nge-ngeji dari Bapak? Empat tahun lalu? Udah? Iya Bapak nggak nanya nama isiapa? Udah kan tadi tadi? Gak tau Ketahuan lagi kan Pak Gimik selalu gagal Oh emu selalu Gimik ya? Selalu Gimik Berapanya? Ya betul gini Gimik lah Oh iya? Oh hebat-hebat ya kan? Nah ini kita kamar laki Kamar laki itu kenapa Gimik? Kenapa tuh? Karena kamar laki sekali masuk Apapun bisa terjadi Jadi apa itu Gimik? Apalah Siapa aja bisa? Yang masuk juga bisa Pak Gimik Gimik banget ya Tentang-tentang kita sepuluh Tentang Tentang Udah banyak korban-korban Gibrant Oh udah bener ya Ada Ini temen kamu kan? Ini siapa ya? Oh bukan ya? Bukan Pak Oh bukan Oke Kirain sama Nijin kenal Aku jarang berbau sama Nijin si Oh Nijin sih Oh Nijin sih yang dimana sih? Klub-klub Cuman kebanyakan lagi di entertainment aja Di Youtube Oh di Youtube juga Ya Di Youtube Kenapa Nijin sih? Kenapa nggak misalnya? Aku Oh emang senang dari awal Aku tuh suka Gini loh Aku suka mimpin di tengah-tengah keramaian Wow Detail Bener-bener basic Ya apa nih? Bukan Jadi basic Ya Aku tuh Kayak baru-baru Nakal gitu kan Aku malah belum Nakal gitu Terus Diajaklah temen ke salah satu klub Gu bilang Gu bilang Pas liat pertama kali Nijin tuh Kayaknya asik banget Kayak Mimpin semua Jadi ikut Hobah gitu loh Jadi Terus juga Dapet uang juga Ibaratnya uang gampang lah gitu loh Iya 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 dong Gitu Iya kan Aku breakbeat, kalo di DJ kan ada bermanfaat jen bermanfaat terus aku pengen nyoba EDM nah makanya aku sekelona karena EDM tuh lebih sulit menurut aku dari depan oh iya lebih susah ya RnB itu gak namanya? RnB juga disitu kan diajarin algenre cuman kalo breakbeat aku bilang gak usah aku udah akur ya gak hatam gak hatam lah menemannya bisa lah ya bener-bener berarti ke poplo juga gak ya belum poplo itu apa ya? iya iya ya dong setelah aku di DJ gak ada poplonya gak sih? mungkin disebutnya apa, jungle dutch? oh jungle dutch, jungle dutch aku pernah sekali doang main itu pun di.. main itu aja buat dutch? iya, di jungle dutch seru kan tapi kan tapi itu buat orang gak jelas ya kan gitu kayak gitu itu kan dia ngeri 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 tuh kayak gitu yaaa aku juga suka kamu juga nih apa tiba2 asyik banget aku suka bumi kita campungnya ya oh gitu oh keren juga nih kalau lu kesana kok funky ini ga? funky kota funky kota apa tuh? lagu-lagu Jakarta Pusat awaran 2000an ah gak saya sepertinya tuh produser kita ngerti tuh so, gimana aku misalnya lu nah nah itu buat aku oh iya oh kalau sekarang tuh kamu menetap di satu club reguler apa freelance sekarang? aku tidak, aku tidak pernah mau menerima presiden sebenernya banyak tawaran cuman aku lebih memilih buat DJ event oh hanya event doang? hanya event, karena kalau reguler itu aku tidak bebas ke event-event gitu kan terus juga memakan waktu juga, terus benefit juga tidak meuntungkan buat aku juga kalau whole living gitu masuk gak? udah gak ada? belum nah waktu itu, waktu itu? belum kan aku tampil di whole living sebab ada tamburan kan musiknya udah beda oh iya mereka gak burdu iya gak masuk kali itu? gak masuk mainnya di daerah mana? aku di kota-kota plosok di kota kayak mi fashion kayak oh gue gini sering gitu gak tau gak tau gak tau kayak gitu kayak fashion kan ada dua iya iya sekali tampil bisa berapa jam tuh? kalau lo layak satu setengah jam iya satu setengah jam itu paling lama ya paling lama? paling lama? pas stop? iya itu pun biasanya dapat tambahan oh kan DJ itu kalau gue start itu minimal satu jam main oh oke mau ya pada kata kamu ya easy money banget ya satu jam setengah ini gendek gak dapetan resident mesti tiap hari tiap hari tiap hari tiap hari ini gak perlu kamu sebutin nominarnya betul bayaran tertinggi yang pernah kamu dapet tuh di atas berapa? gak perlu rinci gak perlu berapa digit deh? berapa digit deh? iya pak berapa digit? iya pernah gak? misalnya kepala tiga gak perlu lah bayaran aku gak mesti gitu tapi kira-kira waktu itu berapa ya? mungkin di tahun baru atau apa kan kita gak tau iya tahun baru bisa bisa kali berapa oh pernah aku ditawar itu sebelah dua belas juta wuh hanya satu jam setengah? iya satu jam satu jam tuh tapi itu aku tolak kenapa ini? gak perlu ditolak karena ada something somethingnya you know wah iya 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 masih ada begitu-begitu ya? iya pria-pria ibu bilang ya yang menawarnya iya dari itu dia tuh kebanyakan gini ya aku selama di DJ tuh banyak banget yang kayak bukan banyak sih ada beberapa yang aku tolak karena karena itu motivasinya gak bener lah ya? karena tuh aku pengen jadi DJ tuh lurus-lurus aja aku gak mau belok gitu kalau misalkan DJ kayak gitu itu oknum aja ya kalau prinsip aku kalau DJ itu ya DJ aja aku gak mau belok kesana kesini gitu terus bikin nama jelek juga sih menurut aku dan gak semua begitu ya iya oknum aja ini oke dan kamu kan dunia pernijian kan dekat dengan dunia mahalan lah betul dan dengan obat-obatan terlarang juga menurut aku yang maksud bisa kah dekat dengan dunia kamu kan pernah gak ada yang nawarin kamu atau temen kamu sendiri gak perlu sebut nama ya? oh kalau temen gak pernah kalau kalau kayak pengunjung gitu pernah pengunjung kamu ngeliat sendiri ya kan kamu ngeliat dari atas mah? oh nawarin kamu kamu ngeliat mereka kayaknya asik nih gua kali ngapain dia kayak dia kayak nawarin gitu terus aku gak mau dia tuh dimana ya? di medan? di medan? di medan berani banget ya rinduran gak ya? emang gak? emang gak? adalah salah satu salah satu yang terlarang cuma aku tidak mau oh karena DJ itu paling berbahaya karena sensitif juga kan kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan habis-habis kenan itu karir hancur iya dong iya habis tuh udah di TO aja loh sama polisi keluar 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 kembang dunia malam ya dan oh iya enggak pedang terus saya gak sih belajar jadi DJ karena aku mau nih katanya itu itu boleh lakukan dan apa yang diperlukan sebagai seorang DJ untuk baru mulai? yang penting kuat mental kuat mental? kuat mental kuat mental karena ada ya beberapa pengunjung misalkan nih kayak resek kamu tuh pengunjung tuh misalkan request lagu kalau kamu gak puterin kadang ada yang namuk kadang karena aku pernah kejadian itu sampai ngelempar botong sambil mesin DJ-nya mati oh serius? dan itu mesin DJ kamu? bukan soalnya gak kemarin ada ada sebuah ada peristiwa ada artis ya artis artis minta request request lagu ya diturutin terus dia mulai 12 mulai 42 jadi ceritanya tuh ada nama itu artis berapa? ya pertama datang request lagu ini di daerah kan ya? di daerah karena dia artis ibu kota ini artis ibu kota katanya sih baca-baca di satu thread dia bilang tuh gini dia request satu lagu tapi hari itu bukan lagi lagu itu jadi lagi R&B night dia requestnya tuh yang lain terus dia bilang ah gak bisa nyanyi gue padahal pengunjung lain nyanyi terus dia bilang wah DJ playlistnya Nora terus dia ngelempar gelas iya kadang tuh gitu kadang ya DJ harus menghadapi kayak gitu harus kuat mental terus kayak di kata-katain harus ini kan kadang kayak dibilang sok cantik lu gini 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 gitu terus kamu gimana? senyumannya gitu ya? aku nih iap kan posisi itu aku baru pertama kali digituin dan kayak mau nangis tapi gimana malu ya kan gitu terus akhirnya sama-sama diusir itu tamu aku masih ada ya begini berarti emang orang Jakarta kadang-kadang kukiru memberikan ini yang baik ternyata juga gitu juga ternyata ini juga punya hofnum pak bukan kotanya iya hofnum ada yang begitu mungkin udah kemabokan iya Andi kamu dimedain gak sih sebagai DJ cewek sama DJ cowok? ada perlakuan yang beda gak? kan aku gak ada IO aku gak ada IO aku gak ada IO aku gak ada IO aku sendiri jadi aku gak dibanding-bandingin aku jalan sendiri gitu loh terus kalau misalkan kamu oh kamu ada manajer ya untuk yang nyari-nyari untuk supaya no klub manggil kamu gimana caranya? klubnya yang panggil aku klubnya yang panggil kamu japeri langsung gitu wih fred juga boleh ya bukan bukan aku yang cari-cari terus tau tau perform kamu bagus dari mana? ngertup oh iya udah iya udah di youtube iya karena di instagram juga aku ada setiap perform gitu ada beberapa post kan jadi orang posting 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 juga nanti mereka bisa ngeliat dari situ nanti mereka bisa ngeliat dari situ itu banyak kamu ganti lah channel ini kita mau belajar DJ aja hehehe oh gitu iya aku kalo misalnya mau belajar DJ nih kalo tadi kan mental iya perlu ini gak sih bisa misalnya bisa lihat musik dulu iya 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 kalo aku yang penting itu feelingnya feelingnya iya telinganya feeling iya jadi kalo misalkan DJ itu buat itu pasti gunainya telinga dulu karena kan mindahin musik iya 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 bener-bener pas itu jadi tapan kayak ngeprak iya namanya tuh ngeprak jadi antara musik yang satu sama satu tuh gak sama oh patah patah j�� oh normornya iya ngeprak oh aja kok tau ya waduh 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 gokila n Vineya DJ Soda kambingin ya gambarnya, gue gak tau DJ Soda yang namanya pendek itu bener-bener seksi banget sih itu seksi, aduh keren umurnya udah hampir berumur enggak maksudnya udah berulur tapi kayak masih muda banget gitu pake tank toh belakangnya kerokean 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 aduh oh DJ Soda lokal, aku ada siapa? jasmin ibron kenal iya kayaknya sih, bukan nih kalau di lokal aku suka tiga orang sih namanya dianadi, jasmin, sama sama satu lagi jawana oh jawana, kalau gue jawana kenal bener-bener aku kenal bener-bener ya kok kenal bapak jawana saya ini ah, lima belas oh aduh iya 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 aku pengalaman yang paling tidak terlupakan itu waktu event kawasaki kawasaki itu kawasaki itu kayak motor ini loh kawasaki itu lagi apa? launching motor baru ya? iya di Ancol itu acar gede ya? gede banget dan itu tuh bener-bener rame ya iya terus kayak aku tuh gak tau kalo misalkan orang-orang tuh pada tau aku kan pas begitu aku tampil terus ayo dia, ayo dia gitu kayak oh my god baru pertama kali digituin gitu loh seru tuh pas di rame banget itu ya anak-anak motor rame banget otak tau gue kemana ini dan motor ini banyak banget ya posisinya apa ini? ya pada waktu itu ya di Ancol itu DJ-nya apa gimana nih? DJ-nya baru berdua oh DJ-nya cuma dua tetep yang neng lo sisi ya? iya belum jadi dekat gue baru itu iya 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 apa? saya tau sih yang mana itu? di sekitar setahun lalu ya? bukan baru oh baru? oh berarti bukan oh baru baru? baru berapa bulan sih? eee berlihat satu bulanan kayaknya deh satu bulanan iya 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 di event atau party apa yang impian kamu banget kamu pengen banget main suatu saat suatu saat harus main di situ aku ada dua tempat sih apa dia? boleh disebut emang? boleh dong satu aku pengen main di Colosseum Jakarta hmm wuuuh iya itu wala lejen motoran pantung tuh enggak apa orang party pakai pisau yang kedua aku pengen main di black all black all mana semuanya semuanya karena di deket kosan gua ada black all black iya papa gading iya aku pernah kesana sih iya kan iya kemarin waktu gua ngosong tapi lebih gedean black all pink gak sih oh iya black all aku kemarin pengennya keharmosa sebelahnya oh iya hand party ya anak partir harus tinggal hand soalnya ambil kolekan aja deh enak partir bapak kalau festival ada gak sih pengen festival tuh kayak kawasan kayak gitu ya paling gitu kan let's say DWP ya aku pengen main di situ malah iya kak atau sekalian to more no land kayaknya itu kejauhan sih diwakil apa dulu kali ya mungkin DWP dulu sih DWP kemana dateng dateng dong kita gak ketemu ya masa kami kenapa dateng iya gak di liat makanya ketemu iya kakak nggak sebenarnya the producer kita punya tiketnya DWP nih ya wah kita tadi ini mau dikasih bener cuman dia kesal dibuang tiketnya dikira kita sedang DUTWARE HOS PANTURA wah ini malah acara misi ini rewan aku wah gak ngerti ya kita makin kita tuh dapet masa itu cuman gak ada yang ada yang bisa dateng aku 2 hari dateng 2 hari dan kamu yang VIP lagi aku VIP bukan VIP ya iya kasi ya tetep aja kemarin nonton BLACKPINK juga ada kan aku BLACKPINK aku tau sih kamu udah kayak BLACKPINK loh ya kamu apa black sabat aku best sebenernya ngiseng-ngiseng aja kalau ngefans semua gak gitu ngefans aku ngefansnya cuman sama BTS doang oh ngeen tapi kan kamu kemarin gak penuh ke acara BLACKPINK ya cuman ikut-ikutannya nah Dias kamu siapa tuh dari antara berapa setelah kamu dateng jenny jenny emang keren jenny keren jenny keren dia rajin dia danse kemana dia semangat oh kan kalau danse rajin bukannya Lisa ya oh Lisa cuma rajin semangat kalau Lisa lebih kepada jenius dia iya iya kalau Jisoo gimana Jisoo Jisoo cantik banget jisoo cantik jisoo itu gue lebih suka gue bukan gue semua suka gue ngani jisoo gue takut gue salah aku kan kalau Jisoo tuh kayak pantas untuk main film gak sih dia mukanya gitu loh oh jadi dia lagi main seri-seri dia Jisoo oh di BLACKPINK gak cocok menurut gue cocok banget cocok banget cocok banget apalagi Rose minggur kalau Rose itu suaranya yang korek rempah aduk rempah demang main singer ya di Blackpink iya iya lagi pas lagi lagu Thalia tuh keren banget Oh ini lagu Thalia Thali Pak Nelly apa Thalia Thali ada judul lagunya Thali bukan Thalia Maria Mercedes ya tuh Oh jadi kamu sepanjang BTS siapa diantara BTS itu siapa Oh gembar ya kata tuh mukanya kayak aduh gue gemesin banget pengen gue raup kumpul dirawat kalau gemesin di sana boleh kita yang dirawat Bapak ngarep ya Oh iya ini dia yang pertanyaan paling penting dari tadi kita ngapain pak apa udah punya pacar nggak usah aku belum punya pacar siapa tuh fami enggak aku udah habis 19 tahun lho eh eh kok 11 tahun iya really berarti kelahiran tahun 2003 Bapak udah dosa besar 23 gak keliatan ya karena bongsor sih aku emang enggak 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 oh jadi kamu umur masih 19 tahun masih 20 tahun ini belum pernah pacaran apa baru putus aku pernah pacaran lah tapi terakhir putus itu satu tahun yang lalu eh dua satu tahun setengah Omong nusmen tipe tipe laki kepenting di ini mulai tipe aku ngepul seor ya stay cool ya stay cool ya stay cool stay coolnya aku tuh kayak aku parah gitu loh kayak kayak yang napnya cool gitu tapi nggak dingin pakai kayak aromantis gitu loh aku suka suka cuma bertato Wah, apa yang suka cowok yang tatuan disini? Ada, usah banyak gue Gak usah, gak usah, gak usah Banyak loh tatunya loh Karen keren Tapi keren aja kayak lebih Gitu, kayak lebih menantang aja gitu loh Wah, gue adik Lebih napsuin lah Gak usah, gak usah, gak usah Gak usah, gak usah Gak usah Gak usah Kok kayaknya begitu? Red flag cowok apa? Apa tuh red flag? Anti banget, kalo cowok udah begini, kamu udah feel Bisa kan? Toxic Oh toxic, toxic Contoh toxic Mulut yang gak bagus Bibirnya tuh menyong gitu Gak, maksudnya kayak Kata-kata kasar dikeluari Amplas lo Ya itu kasar Kasar gitu Terus kayak ringan tangan Itu no info Gak usah Gak usah Gak usah Oh berarti kalo suka curanmor gitu gak apa-apa ya? Curian motor Gak usah 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 bapak rambil hati terus kayak berenceng itu ada temen aku ada banyak-banyak terus kayak kena mental juga ada temen aku kistik terus semangat lah ininya goal kedepan kamu apa? goal kedepan aku kan seuruh 19 tahun nih masih panjang nih apa kamu mau DJ terus sampai tua? enggak aku pengennya tuh sebenarnya pengusaha ya oh iya pengangguran banyak usaha enggak dong oh enggak enggak berseng gila-gila DJ itu hanya sementara gitu ya kan DJ itu enggak mungkin kita lantuin sampai tua gitu loh dia kan masih muda klub-klubnya udah 40-an deh kayaknya oh serius? wow orang-orangnya emang mukanya apa? di ngendam mulu udah ingat kayaknya diapain ya enggak aku udah ntar masih nggak itu sih direwek banget skincare oh iya enggak ngusaha enggak mau tuh mau buka apa? aku sebenarnya udah lagi merintis usaha-usaha kecil sih apa tuh bapak? aku di fix enggak kecil-kecil jual mini-fi aku lagi di bidang parfum terlalu session juga terus ada rencana mau skincare juga oh iya skincare eh emang skincare bagus sih temen gua juga banyak yang mulai usaha skincare-nya siapa bang? iya skincare ya? iya skincare tapi baru coba-coba dua iya enggak white lab itu Indonesia tuh skin care sampai ke white lab apa itu? itu si jungkok loh yang ininya masa sih? iya iya bener iya bener nah tapi kayaknya orang Korea yang ininya padahal white lab itu adalah perusahaan Indonesia tapi dia pakai BA-nya orang sana akhirnya orang korea kayaknya ini juga yaudah jangan apologize jangan nanji pertibisi gue banyak ini tombol dia so tuh so ini nanya wow keren juga kalau mau usaha karena kira saya ke sekolah DJ juga banyak garisya sekolah DJ? sekolah DJ sekarang udah banyak banyak udah hal yaudah sih enggak mahal banget nggak sampe puluhan lah oh nggak sampe puluhan ribu iya aja oke ini dari tadi udah gini udah dibilang udah lewat gue lagi enak nih gue lagi enak nih rakti diarung-jarung menarung aja gue emang mandangan bau suki bro enggak juga gue enggak dari tadi udah misalnya enaknya udah ada ada gak apa-apa alamainan enak aja oke kan kamu jongle loh hahaha kemana nih ini kemana nih iya wah kamu nggak ada niatan untuk pacaran lagi sedang enggak enggak masnya ada yang lagi deketin kamu atau lagi mencoba deket PDKT segala macem kalau deketin atau kamu lagi pengen karir aja kalau yang deketin nggak munafik dong pasti ada cuman aku selalu memutusin kayak fokus ke karir dulu gitu kalau menurut aku tuh kalau misalkan udah fokus ke karir kalau misalkan karirku udah gimana itu yang dateng tuh bukan cok-cok yang mau coba-coba kayak gitu loh bener-bener cok-cok yang mau serius gitu karena karena tuh kayak kayak kemarin-kemarin tuh kayak buang-buang waktu gitu loh betul ginda pasalnya lama ya yang terakhir ya iya lama sih kamu yang di ghosting apa kamu yang yang ghosting ghosting tuh apa ya cus campur hilang aku yang ngilang oh kamu yang ngilang kenapa udah aku ngertanya gituksik oh dia toxic toxic banget hmm oh dia itu ya yang ntar dia dia ringan tang iya ini bahaya banget iya ini bahaya banget iya ini masih cewe suka cak-cak ini di gambar iya oh dia nganteng-nganteng suka gambar iya semacam itu lah waduh merih banget ya iya namanya cowok lagi emosi ya pasti aku memaklumnya cuman kalau udah begitu sih kak kalau aku udah sadar sih kayak udah enggak bagus kak-kak kak-kak cowok mukul cewek cak-cak kayak banci gak sih iya bener itu kita mau ngomong dari kita iya iya biar orang iya iya itu enggak bener wah ini kalau ditanyain bisa enggak berhenti nih bisa enggak berhenti ya perdusian enggak marah-marah suruh udah oh iya bener udah berapa menit sih nih udah 30 oh iya udah oh bingung enggak berhenti terima kasih terima kasih terima kasih kamera mati masih ngobrol aja lah enggak apa-apa enggak masalah ya hebat ya emang setia kita kedatangan masih muda banget berkarya ya karyanya dulu karya dulu masalah cinta belakangan bener kalau karya udah bagus cinta yang datang juga seri bener itu itu bener loh bener-bener enggak hih gila gak main-main kamera lain enggak 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 orang otak-otak besum doang mundur ke sana gawat ya kan ini dia oke kalau gitu terima kasih banyak sampai berjumpa gak pengegituan kita kan enggak apa-apa udah-udah di kamar lagi karena sekali masuk apapun bisa bergant dadah 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 Sub indo by broth3rmax